Halo guys, kadang-kadang dalam hidup kita, kita akan hadir di sebuah acara dimana di dalamnya ada banyak orang tua gitu, orang-orang senior ya Sebut saja ketika kamu ketemu dengan orang tua pacar kamu, atau mungkin dengan mertua kamu, atau mungkin lagi ketemu dengan bosmu yang senior gitu Pada kesempatan kali ini, gue akan kasih beberapa rekomendasi parfum yang cocok untuk suasana dimana lo ketemu dengan orang-orang yang jauh lebih tua dari lo, yang senior Berikut, gue rekomendasikan beberapa parfum yang tepat untuk occasion tersebut Check it out Yang pertama adalah Lalic White Lihat penampakan botolnya guys Keren banget, warna putih, clean Lalic White ini adalah parfum yang di launching tahun 2008 Dengan parfumery-nya adalah Christine Nagel Ini adalah parfum citrus aromatic Wanginya elegan banget guys, gak nyegrak Mass pleasing, orang-orang tua, orang-orang yang jauh lebih tua dari lo yang senior ya, mertua lo Orang tua lo pasti suka banget, Nyum Lalic White Aroma yang prominent dari Lalic White Ini adalah aroma dari tamarin Tahun, khas banget ya, tamarin itu asam jawa ya sebenarnya tamarin yang bikin parfum ini jadi segar banget Lalu disini ada juga aroma floral, violet yang sangat meneduhkan ya guys Dan juga aroma cardamom Dimana kehadiran cardamom di sebuah parfum akan menimbulkan efek seksi guys Jadi walaupun ini kalem ya, gak nyegrak, tapi dia seksi banget guys Di udara sangat elegan guys Waktu gue pakai ini untuk pertama kali Magus sampai nanya Pakai parfum apa enak banget gitu ya Wah, dia juga suka Pakai parfum ini Parfumery dari parfum ini adalah Christine Nagel Kalau lo pernah baca-baca, Christine Nagel itu yang meracik Narciso Rodriguez for her Yang dua kali memenangkan Vivi Award untuk parfum wanita terbaik Walaupun ini adalah untuk formen ya Tapi ini unisex guys Ini unisex Cewek bisa pakai Untuk longevity-nya tidak terlalu panjang Dengan 10 truts mungkin bisa tahan di 5 jam Dengan projection di setengah jam awal Tidak terlalu tahan lama Tidak terlalu project terlalu jauh ya Bismuth gitu Tapi ini keren banget Ya, karena gak ada semua acara juga kita Butuh parfum yang Bismuth Apalagi ketemu dengan orang-orang yang lebih tua guys Ini keren banget Yang berikutnya adalah Polo Deep Blue Penampilan botolnya Polo Deep Blue versi Farfung ini adalah Parfum aromatik Aquatic Yang sangat prominent dari Parfum ini adalah Aroma Mangganya guys Mangga Dan juga aroma Sea Notes Jadi memang cocok banget Digunakan ketika Siang gitu ya Siang hari Ya, lagi panas-panasan Mungkin lo ketemu dengan Orang yang lebih tua Entah mertua lo Atau siapa Atau bos lo Siang hari ya Di luar mungkin ya Outdoor Atau ngopi Di luar gitu ya Ini cocok banget pakai Deep Blue Parfum Bukan berarti ini Nggak bisa juga dipakai Untuk mungkin Sore-sore gitu ya Ketika udara Sedikit dingin Karena Sebenarnya Parfum ini cukup Kenceng juga Untuk Aroma mangganya Di Setengah jam awal Cukup lumayan Gue biasanya Kalau pakai ini Nggak Usah di hemat-hemat 10 truce Supaya tahan Di 5-6 jam Keren banget ini Parfum Parfum ini Diperkenalkan di 2020 Dengan Peraciknya adalah Carlos Benheim Beliau itu Terkenal ya Salah satunya adalah Peracik dari Cheek For Men Carolina Herrera Cheek For Men Salah satu Parfum yang Gue suka banget Walaupun jarang Gue pakai Tapi Gue suka banget Cheek For Men Cheek For Men Itu kuat di Aroma semangkanya Kalau ini di mangganya Carlo Benheim Kalau lo lihat Memang sangat suka Memainkan Nodes Nodes Buah-buahan Fruity Nodes Nah ini Keren banget Deep Blue Parfum 10 truths Kalau lo bisa Tambah lagi 15 truths Guys Lo masih bisa Dapat di 6 jaman Keren Wanginya sangat Mass pleasing Wangi manga Yang Enak ya Yang Nyaman ya Yang buat orang nyaman Yang ketiga adalah Gentleman Givenchy Gentleman Cologne Parfum yang sebenarnya Sudah discontinued Hanya saja Di beberapa toko Online masih Tersedia Guys Untuk botolnya Simple Tapi menurut gue Sih Apa ya Keren aja sih Di mata gue Simple Di belakangnya Ada Notes Notes Bisa kita Baca Botolnya Tempel banget Bawahnya Untuk Givenchy Gentleman Ini adalah Hoodie Aromatic Fragrance Diluncurkan Di 2019 Dengan Parfumery Nya adalah Nathalie Lorsong Dan Olivier Kras Gue kalau ingat Nathalie Lorsong Gue ingat Parfum Kesukaan Gue juga Guys Bentley Forman Intense Oliver Kras Itu adalah Parfumery Dari Linenya Givenchy Ya Sebut saja Givenchy Gentleman Reserve Privé Givenchy Gentleman Edithi Intense Givenchy Gentleman Edithi Itu Juga Salah satu Kesukaan Gue Untuk Iris Dan Disini Memang Wangi Iris Cukup Prominent Kecium Tapi Iris Tidak Lipsticky Seperti Di Dior Om Intense Dia Lebih Airy Sih Menurut Gue Lebih Soft Untuk Iris Cuman Memang Disini Disusunan Notes Ini Ada Petit Grain Dan Juga Sederetan Citrus Yang Lain Secara Lo Tau Guys Petit Grain Itu Adalah Minyak Esensial Yang Diambil Dari Daun Jeruk Dan Juga Dari Bagian Tanaman Lain Dari Jeruk Sehingga Memang Citrusnya Di Awal Awal Cukup Kenceng Guys Wow Wanginya Menurut Gue Sangat Anggun Elegan Sama Seperti Lalik White Tadi Yang Pasti Mass Pleasing Keren Banget Sebaunya Heavenly Iris Yang Berpadu Dengan Citrusnya Keren Banget Sih Salah Satu Parfum Favorit Gue Untuk Musim Panas Ya Kalau Di Indonesia Musim Kemarau Ini Cocok Lagi Panas Panasan Di Luar Ketika Lo Ngopi Barang Boss Lo Atau Mungkin Dengan Mertua Lo Atau Mungkin Dengan Teman Bisnis Lo Yang Jauh Lebih Senior Keren Banget Ketika Kena Panas Menurut Gue Akan Justru Makin Keluar Aroma Iris Dan Citrus Gentleman Divansi Keren Alur Om Sport O Extreme Ini Ini Adalah Parfum Yang Sangat Menawan Woody Aromatic Aroma Citrus Yang Diblend Dengan Sangat Cantik Dengan Tongkabin Yang Sangat Terkenal Itu Ya Blending Diudara Ini Cakep Banget Shirts Menawan Dahsyat Anggun Seger Banget Citrus Aroma Jeruk Mandarin Berpadu Dengan Sangat Oke Dengan Tongkabin Parfum Rinya Jacques Polch Tulisannya Jacques Polge Jacques Polge Beliau Memang Adalah Head Perfumery Di Chanel Senior Banget Selama 3 Dekade Kalau Tidak Salah 3 Dekade Hampir 4 Dekade Menjadi Perfumery Menjadi Master Parfum Di Rumah Chanel Anaknya Olivier Polge Olivier Polge Jadi Menerusnya Sekarang Di Chanel Dan Banyak Mengeluarkan Parfum Parfum Yang Oke Banget Chanel Alur Om Sport Cologne Dan Mungkin Juga Adalah Parfum Yang Terkenal Santero Dunia Blue The Channel Untuk Blue The Channel Yang Versi Edithi Edipi Itu Jacques Polge Untuk Blue The Channel Yang Parfum Yang Paling Baru Flankers Yang Paling Baru Itu Anak Olivier Polge Dan Aroma Khast Channel Yang Sangat Menawan 10 Cruts Yang Bisa Tahan Di 6-7 Jam Sih Di Kulit Gak Terlalu Ekstrim Banget Tapi Yang Pasti Aromanya Itu Keren Banget Aromanya Menawan Banget Yang Pasti Kalau Dipakai Ketika Lo Ketemu Dengan Boss Lo Yang Jauh Lebih Tua Dari Senior Mertua Lo Atau Mungkin Paman Lo Bibi Lo Orang Tua Lo Mereka Pasti Suka Dengan Ini Mereka Pasti Kepincut Banget Dengan Aroma Jeruk Mandarin Yang Dan Tongkabin Yang Bersatu Padu Di udara Dengan Sangat Mantap Meninggalkan Jejak Yang Luar Biasa Enak Banget Alur Om Sport Oh Extreme Oke Mungkin Di antara Kalian Mulai Ada Yang Protes Memang Bisa Pakai Parfum Yang Manis Atau Mungkin Agak Sedikit Menawan Oke Untuk Menanggapi Hal Tersebut Gue Punya Sages Ini Mungkin Termasuk Parfum Yang Aman Kalau Lo Pakai Di Jumlah Truts Yang Pas Dolce Gabana The One EDP Dengan Aroma Cardamom Ada Tobacco Tembaka Lalu Ada Juga Disini Wangi Ember Jahe Yang Juga Ada Ini Sebenarnya Parfum Ngedate Cuman Kalau Lo Misalnya Mau Pakai Buat Ketemu Orang Lebih Tua Dari Dalam Situasi Yang Non Formal Cocok Non Formal Ini Bisa Lo Pakai Maksimal Di 5 Truts Paling Banyak Ini Masih Oke Jangan Terlalu Banyak 10 15 Truts Kalau Itu Buat Ngedate Tapi Kalau Untuk Ketemu Mertua Misalnya Jangan Guys Bahaya Guys Nanti Mertua Lo Bisa Kepincut Sama Lo Jangan Sampai Guys Dolce Gabana Bicocok Dipakai Malam Hari Atau Di Cuaca Dingin Yang Terakhir Halloween Man X Lihat Juice Nya Guys Udah Tinggal Sepertiga Kurang Karena Lo suka Banget Pakai Ini Gue Sering Dapet Komplement Pakai Parfum Ini Parfum Ini Aromanya Sebenernya Lumayan Strong Di Whiskey Nya Juga Ada Guys Whiskey Dan Ember Untuk Ketemu Orang Lebih Tua Mungkin Saran Gue Ya Cukup Cukup Di Dua Atau Tiga Cruts Di Leher Lalu Di Baju Jangan Langsung Ketemu Sama Orang Gitu Guys Keren Agak Kencang Di Awal Dua Tiga Cruts Aman Ya Aromanya Sangat Menawan Ini Sebenernya Cocok Dipakai Buat Ngedate Cocok Dipakai Di Saat Cuaca Dingin Atau Malam Hari Ketika Lo Berpapasan Dengan Orang Atau Kebantu Oleh Angin Aromanya Itu Akan Keluar Gitu Jadi Gak Perlu Banyak Banyak Ya Apalagi Kalau Ketemu Dengan Orang Tua Gitu Ya Orang Lebih Tua Lebih Senior Dari Lu Mungkin 23 Cuts Cukup Ya Kalau Buat Ngedate Si Terabas Saja Guys 7 8 Cuts 10 Cuts Ini Keren Sangat Cuman Memang Mungkin Lu Perlu Sedikit Menter Menter Dulu Gitu Guys 5 Menitan Atau Lu Dimin Lu 10 Menit Supaya Wanginya Gak Terlalu Mabul Mabul Kecuali Memang Lu Ada Di Suatu Pesta Atau Tempat Yang Memang Sangat Rame Occasion Ya Oke Agak Sedikit Stand Gitu Gitu Keren Di Gua 10 Cuts Itu Bisa Tahan Sampai 6 Jam 6 Jaman 7 Jam Masih Oke Untuk Projection Genceng Banget Ini Di 5 Sampai 15 Menit Ya 15 Menit Awal Masih Lumayan Setelah 30 Menit Sampai 1 Jam Agak Lebih Kalem Lebih Moderate Gitu Ya Oke Keren Mange Halloween Mana Sini Buat Gua Salah Satu Parfum Yang Sebenernya Layak Untuk Mampir Di Rak Parfum Lo Seperti Tadi The One Dolce & The One EDP Itu Juga Salah Satu Yang Bisa Jadi Senjata Andalan Lo Guys Demikian Beberapa Parfum Wangian Yang Bisa Lo Gunakan Ketika Lo Ketemu Dengan Orang Orang Yang Jauh Lebih Tua Dari Lo Orang Tua Lo Mertua Lo Mungkin Dosen Lo Guys Atau Guru Atau Mungkin Juga Boss Lo Nah Parfum Parfum Tadi Sebenarnya Sudah Cukup Oke Atau Mungkin Lo Ada Suggest Parfum Lain Cocok Untuk Occasion Tersebut Silahkan Comment Di Kolom Komentar Atau Mungkin Lo Pernah Menggunakan Salah Satu Diantara Parfum Parfum Yang Tadi Sudah Gue Tunjukin Silahkan Juga Komentar Gimana Menurut Pendapat Lo Demikian Guys Untuk Review Kali Ini Tetap Jaga Kesehatan Tetap Semangat Jangan Lupa Subscribe Guys Supaya Gue Tetap Semangat Untuk Upload Terus Video Berikutnya Salam Mewangi Ciao Sub indo by broth3rmax